Di hari terakhir perbaikan berkas pendaftaran Bacalek 31 Juli, sejumlah partai politik mengembalikan berkas perbaikan, termasuk partai politik baru berkarya yang mengembalikan 8 dokumen perbaikan Bacaleknya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dari 30 kursi yang diperbutkan di DPRD Tabalong, partai berkarya hanya mengajukan 8 orang Bacaleknya untuk bersaing di Pilek 2019 mendatang. Kedelapan Bacalek tersebut akan memeriahkan persaingan di dua daerah pemilihan. Bacalek untuk berkarya ada 8 orang. Di DPRD Selatan 3, DPRD Utara, Bacamatan Morawiah, Haruai, Kupau, dan Bintang Arak, lima orang. Salah satu Bacalek berkarya DPRD Utara Taufiku Rahman mengatakan, masyarakat Tabalong cukup cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga menurutnya, masyarakat lebih cenderung menilai kemampuan Bacaleknya daripada mengandalkan parpol besar atau kecil dalam menentukan pilihan. Saya juga yakin bahwa masyarakat Tabalong secara umum itu cukup cerdas dalam menentukan penggunaan hak kirinya dikarenakan mereka sendiri bisa mampu menilai kemampuan sang calik, bukan masalah besar atau tidaknya parpol tersebut, tetapi karakter sang calik yang menentukan. Selain berkarya, partai baru yang Bacaleknya tidak memenuhi jumlah kursi yang tersedia adalah Partai Solidaritas Indonesia, yang hanya mencalonkan tiga orang Bacaleknya maju bersaing di pemilihan legislatif 2019 mendatang. Harismu Hazir, TV Tabalong, melaporkan. Selamat menikmati.